Jadi perbedaan antara etika moral sama ahlak Etika itu standarnya atau tolok ukur Baik dan buruknya tingkah laku seseorang itu Adalah berdasarkan logika pemikiran seseorang Makanya beda orang nilai beda juga Misalnya gini Si Farid ini menilai tingkah laku seseorang itu Bagus Tapi kata Bernardo kayak gitu kok bagus Nah ini kan beda kan Logikanya main sendiri-sendiri Farid ngomong bagus Kata Bernardo enggak, enggak bagus kayak gitu Beda Bisa jadi karena ya terpengaruh pola pikirnya seseorang itu beda-beda Akhirnya kalau ukurnya adalah otaknya orang itu masing-masing Etika itu Contoh konkret perbuatannya ginilah Ada perempuan pakai pakaian yang kelihatan punggungnya You can see ya Pokoknya pakaian ketat Kata si Farid Sopan Kata Bernardo sopan gimana kayak gitu kok sopan Loh kamu lihat dulu Dia kan mau berenang Di kolam berenang pakai pakaian kayak gitu Pakain berenangnya sopan lah Masa mau pakai jilbop panjang Kata Farid alasannya Kata si Bernardo Dimanapun tempat kalau dilihat oleh orang umum Kalau memperlihatkan aurat itu namanya enggak sopan Tetap bersih kukuh kayak gitu si Bernardo Ini kan pemikirannya beda-beda kan Itulah etika Orang lain ngomong sopan Orang lain ngomong tidak sopan Jadi tolak ukurnya adalah Logika orang masing-masing Yang kedua moral Moral itu Tolak ukurnya adalah Norma Ini yang Nabi ngomong kurang lengkap tadi ya Lailatul Jadi tolak ukur dari Moral adalah norma Ada empat norma kan Dalam kehidupan kita ini Norma agama Norma hukum Norma kesusilaan Dan norma adat Nah kalau salah satu norma ini dilanggar Maka bisa dikatakan orang itu tidak bermoral Contoh Norma hukum yang kalian langgar Norma hukum misalnya peraturan Peraturan itu kan norma hukum Peraturan di kampus Ya Mahasiswa Mahasiswi Selama perkuliahan Harus memakai seragam Misalkan gitu ya Nah Kalian gak pakai seragam Artinya ada norma hukum yang dilanggar Dan melanggar peraturan kampus Nah mahasiswa Mahasiswi yang melanggar peraturan kampus Bisa dikatakan dia Tidak bermoral Kenapa Ada yang dilanggar Aturan Tidak bermoral Dalam urusan perkuliahan Mungkin dia bermoral Dalam urusan lain Paham ya Nah yang ketiga Akhlak Akhlak itu jelas Dari tolak ukurnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sehingga Orang itu Dikatakan berakhlak Kalau dia Tidak melanggar Perintah Allah dan Rasulnya Gitu Kalau ada perintah Allah dan Rasulnya Dia langgar Maka dia tidak berakhlak Nah jelas ya Contohnya tadi Ya Allah melarang untuk Berdua-dua Melarang untuk Ya Memadu kasih Antara dua pasang Lawan jenis yang berbeda Mahrom tadi Bukan mahrom Tidak Berlandaskan Ikatan Pernikahan Jelas itu Dilarang Haram Lata Kata Allah Tapi kalian Melanggar itu Ya Ciwi-ciwianlah Berdua-dualah Kemana Janjianlah Lewat WA Lewat Chat Lewat IG Dan sebagainya Jelas Ciwi-ciwianlah Lewat itu Itu artinya Melanggar Aturan Allah dan Rasulnya Maka tidak berakhlak Jadi jelas Perbuatannya Nah Tingkatan paling tinggi Itu memang ahlak Jadi maksudnya gini Orang itu Kalau dikatakan Dia berakhlak Dia pasti Bermoral Dan beretika Pasti Karena dia Perintah Allah Dan Rasulnya Dia lakukan Sedangkan Orang Beretika Itu belum tentu Dia bermoral Dan berakhlak Ya Tadi contohnya Yang konkret Kata si Apa Si Iqbal tadi Pakai-pakaian renang Itu beretika Tapi dia bisa jadi Tidak bermoral Karena ada Norma yang dia langgar Norma kesusilaan Apalagi Kalau ukurnya adalah Al-Quran dan hadis Jelas dia Walaupun di kolam renang Dilihat secara Umum Kecuali kolam renang Khusus perempuan Ini kolam renangnya Laki-laki Sama perempuan Pakai-pakaian renang Juga itu Tidak berakhlak Namanya Jadi Paling tinggi Sebenarnya Ahlak itu Orang itu Kalau Sudah dikatakan Berakhlak Pasti bermoral Pasti beretika Sedangkan orang yang beretika Belum tentu Api Kasih contoh Konkret Gini adalah Kamu tahu Pakaian Koteka Orang Irian Itu Ya Koteka Orang Irian Itu Sopan Enggak Kalau di Irian Pakaian Koteka Sopan 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 Coba Kalau Orang Lampung Pakai-pakaian Koteka Sopan Enggak Sopan Dikirkan orang gila Di kejirian Anak-anak kecil Kalau di Lampung Di Bandar Lampung Ada orang Pakai-pakaian Koteka Orang gila Orang gila Gitu kan Karena Enggak Pantes Tempatnya Enggak Cocok Artinya Di sana Dibilang Sopan Tapi di Lampung Tidak Itulah Kalau dia Standarnya Hanya Etika Dan moral Dia mungkin Enggak melanggar Moral Di Di Mana Di Irian Karena Adat Adat Kesusialannya Enggak Melarang itu Membolehkan Tapi di Lampung Adatnya Enggak Kayak Gitu Atau di Jawa Kamu kenal Pakaian Kemben 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 Itu yang Kalau Perempuan itu Belahan Dadanya Enggak Kelihatan Pakai Kain Panjang Kain Jarik Gitu Itu di Jawa Sopan Pakaian Perempuan Perempuan Pakai Itu Apalagi di Kerajaan Kerajaan Pakain Sopan Coba Kamu kuliah Di kampus Pakai Kemben Gimana Dikira Stres Kamu Kuliah Pakai Kemben Sopan Berahlak Pakai jilbab Itu Itu ya Penjelasannya Oke Sopan Sopan